Ekonomi kapitalis ini, ekonomi riba ini, namanya bubble economic. Bubble economic, ekonomi busa, gelembung busa sabun. Gelembung busa sabun, busaar, padahal gak ada isinya. Ditusuk, pecah. Ekonomi dusta namanya, nipu. Nah, bubble economic itu, ekonomi busa sabun, kelihatan menggelembung, tapi gak ada apa-apanya. Itulah ekonomi riba itu, yang disebut ekonomi barat. Sedangkan Islam, dia menganut real economic. Ekonomi kenyataan. Ada harga, ada barat. Ada harga, ada barat. Gak bisa menjual sesuatu yang diangan-angan. Gak halang. Bendanya gak ada, gak konkret. Bendanya abstrak. Jual saham, bendanya abstrak. Gak boleh dalam Islam. Saya beli saham, puluh juta. Seribu lembar, sepuluh juta. Terus di bursa kelihatan, wuh. Naik, 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 naik. Saham saya ini sepuluh juta, jadi dua puluh juta. Banyak, saya jual. Dibeli orang, dua puluh juta, saya udah dapat sepuluh juta. Gak jelas apa yang dijual. Bendanya apa. Kenapa sahamnya naik. Gak jelas. Tiba-tiba jatuh sahamnya. Blik, klik, 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 klik. Tinggal seratus ribu. Wah, gimana nih saya tinggal seratus ribu nih. Jual pun gak ada yang mau. Tiba-tiba yang menerbitkan saham, perusahaan yang menerbitkan saham bilang, Udah lah Pak, daripada gak ada apa-apanya udah jual sama saya aja. Seratus ribu. Padahal kita beli sama dia sejuta, sepuluh juta. Beli sama dia sepuluh juta, udah jatuh sekarang Pak. Pak boleh buat lah ya. Saham Bapak tapi saya kesian. Kalau Bapak masih mau jual juga, jual sama saya lagi. Saya beli seratus ribu, gila benernya orang. Banyak penipu-penipu itu. Kaya gara-gara itu. Perusahaan-perusahaan besar itu begitu. Kaya mereka gara-gara itu. Yang rugi kita. Orang Islam yang gak ngerti apa-apa ikut-ikutan beli. Padahal agama kita gak menyuruh, gak membolehkan. Jadi kita gak boleh beli barang yang gak ada wujudnya. Gak sah jual beli itu dengan benda yang tidak ada wujudnya. Entah secara kebetulan, entah secara memang kenyataan. Bursa-bursa saham itu disebut bursa efek. Betul? Betul? Efek itu bahasa Arabnya nipu. Asal katanya ifkun. Ifkun, efek, itu nipu. Bursa efek, bursa menipu. Bahasa Arabnya ifkun kan nipu. Bohong. Siti Aisyah dituduh berzina. Itu kan kabar ifkun. Terkenal dalam sejarah Islam. Siti Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan Rodi Al-Anhu. Seorang pemuda yang sangat soleh. Itu kabarnya disebut ifkun. Kabar dusta. Kabar bohong. Jadi kalau tulisannya alif, fa, kaf itu ifkun. Itu dibaca bahasa Inggrisnya efek. Bursa efek, bursa nipu. Bursa bohong-bohong. Kalau kebetulan tak kebetulan tak enggak. Tapi bahasa Arabnya ifkun memang dusta. Makanya dalam Islam tidak boleh beli bursa-bursa saham itu. Tidak jelas. Tidak pasti. Mengandung horor. Ketidakpastian. Ketidakpastian. Terima kasih telah menonton!